Yo guys, selamat datang di Youtube channel Naksir Sneakers Ini udah ada 4 sepatu Ada Kyrie, ada Jordan Terus, wah banyak banget Ada Kuri Terus ada sepatu Don't Issue juga Basically ini semua sepatu basket yang gue belum kelar performance reviewnya Belum kelar karena apa? Karena kemarin sempet pandemi dan di video kali ini kita bakal bedah langsung Setiap performance review, apa aja yang gue suka, apa yang gue gak suka Di masing-masing sepatu ini secara singkat aja Hopefully ini bisa ngebantu kalian Dan kalian banyak juga yang tanyain ke gue tentang sepatu ini Gimana performance-nya Dan di video ini kita bakal bahas guys So without further ado, let's check it out and stay tuned Alright guys, sebelum kita ke sepatunya Gue mau infoin ke kalian juga kalau gue baru aja dapet produk dari Scarlett Disini tuh ada day cream, night cream, toner, dan juga serum Yang kemarin gue udah pake produknya Produk-produk dari Scarlett menurut gue tuh bagus banget dan cocok sama kulit gue Kali ini gue dapet yang Brightly Ever After Series Yang ini memang lebih cocok dengan kondisi kulit gue Kalau kalian lagi berjerawat, kalian bisa pake yang acne series guys Nah disini ada beberapa serangkaian produk Yang ini merupakan facial care-nya mereka Dan ini tuh produknya menurut gue penting banget ya guys Terutama buat gue yang sering aktivitas di luar Terus gue kayak sering main basket, panas-panasan Terutama kalau gue sering bikin video juga Kan kalau kondisi kulitnya nggak bagus juga nggak enak dilihat guys Dan by the way memang ini keliatannya kayak macem-macem gitu Ada kayak day cream, night cream, terus ada kayak toner Ada facial wash, terus ada kayak serum juga Memang keliatannya banyak Tapi sebenernya tuh nggak banyak guys Ini tuh kalian bisa pake dalam satu rangkaian Dan cara pakenya tuh juga simple banget Yang pasti pertama kalian harus tinggal bersihin muka kalian Pake facial wash dari Scarlett Kebetulan gue pake yang Brightly Ever After Series Yang ini juga kandungannya bagus banget Facial wash dari Scarlett ini mengandung Lututlion, vitamin E, rose petal, dan juga aloe vera Yang bagus untuk melembabkan dan juga mencerahkan wajah Jadi ini step pertama yang paling penting Karena kalian harus bersihin muka kalian dulu Sebelum kalian pake produk-produk yang lain Jadi itu yang paling penting guys Dan setelah itu baru kalian bisa pake tonernya Ini toner gue baru aja pake Dan ini yang paling gue cukup berkesan ya Sama produk yang mereka kirimin kali ini Karena kemarin gue belum sempat pake tonernya sama sekali Dan ini katanya bisa berfungsi untuk melembabkan dan juga mencerahkan wajah juga guys Brightly Essence Toner ini juga mengandung jeju propolis extract Alantoin, grape water Yang mampu menyegarkan, melembabkan, dan juga meredakan peradangan mencerahkan kulit juga guys Nah setelah kalian pake ini Kalian bisa go lebih ekstra lagi Kalian mau pake serum, kalian mau pake layering serum Kalian juga bisa pake day cream dan juga night cream Basically kalau gue, gue pake semuanya Terutama yang cream ini menurut gue juga salah satu yang paling penting Karena ternyata creamnya ini berfungsi untuk menghidrasi kulit dan juga mengurangi kerutan Itu sih yang paling penting buat gue Gue takut tua guys Jadi gak mau kayak ada keriput-keriput gitu Dan basically ya ternyata yang day creamnya ini juga ada UV protection Karena kalian pakenya pagi Jadi kalau kalian mau aktivitas di luar ruangan Gak masalah sama sekali guys By the way, kalau kalian tertarik dengan produk-produk dari Scarlett ini Kalian bisa cek aja langsung di link bagian description Gue udah masukkan link disana jadi kalian bisa melujuk ke WhatsApp Ada line, ada Shopee Mall dan lain sebagainya Satuan produk dari Scarlett ini dijual dan harga 75 ribuan aja Dan kalian gak perlu khawatir karena produk ini udah terdaftar di BPOM Teruji bebas Mercury dan juga Hydroquinone Disini udah ada down issue Basically ya guys, gue pake sepatu ini Tapi gue ngerasa kayak sepatu ini tuh Ya biasa aja sih, B aja menurut gue Kayak apa ya, mau bilang spesial Gue ngerasa kayak sepatu-sepatu down issue sebelumnya Terutama down issue 1 kayak lebih spesial dari ini Ini berasa kayak ya memang standar aja gitu sih Gak ada yang kayak jelek atau gimana juga Enggak, ada yang bagus banget juga Ya enggak, ya ini sepatu yang bisa gue bilang B aja Dan kalau kalian bisa ngedapetin sepatu ini dengan harga yang terjangkau Sekarang kan kayak beberapa kali Adidas gue ngeliat harganya juga bener-bener terjangkau banget Terutama untuk sepatu-sepatu kayak gini Ya kalian bakal dapet deal yang menurut gue cukup oke guys Karena sepatu ini dari segi materialnya juga ini bisa dibilang standar banget material jaman sekarang Terus material cushionnya ini menggunakan light strike Gue lebih prefer bounce by the way Tapi light strike di sepatu ini ya cukup oke lah Nggak ada yang gimana-gimana banget Basically terus di bagian heel juga padding-paddingnya cukup Dan sepatu ini juga bisa gue bilang ya standar aja Oke next kita langsung ke sepatu berikutnya Disini ada curry Gue suka banget sama sepatu ini Bukan suka dari segi performance Performance-nya menurut gue juga oke aja sebenernya Tapi gue suka dari segi siluetnya Dan mengingat sepatu ini juga sepatu yang dipakai Steph Curry buat juara guys Ini sepatu yang menurut gue sih berkesan banget Kalian bisa liat ya dari segi warnanya Bagus dan sebenernya kalau gue inget-inget lagi kayak gue liat gini Ini tuh sepatu kayak rada terinspirasi sama Nike Kobe 5 Jadi kayak dari segi materialnya yang digunakan ini mostly synthetic Hill counternya ada outrigger di bagian samping Sepatu ini punya traction yang bagus juga by the way Tapi menurut gue dari segi material Memang berasa agak outdated kalau dibandingkan sama sepatu-sepatu zaman sekarang Entah kenapa fitnya di gue terutama material yang ini ya Ini tuh nggak terlalu dapet fitnya di area depan sini Di bagian setengah ke belakang oke-oke aja Cuma di bagian depan gue ngerasa kayak ada dead space dikit Dan berasal agak panjang sih kalau nggak salah ya Kayak gitu sih Cuma secara overall gue cukup suka kalau kalian tali sepatunya sampai atas ini Ini bakal ngelock banget sampai ke bagian heel kaki kalian Dan kalian bakal dapet fit yang cukup oke di area ankle Stabilitasnya yang ada di sepatu ini juga menurut gue bagus banget Traction juga udah standard herringbone nggak ada masalah sama sekali Cuma mungkin gue prefer materialnya aja guys Gue berharap material yang ada di sepatu ini harusnya ana foam Seperti versi originalnya yang rilis Di sepatu ini kayak materialnya udah diubah dikit Cuma ini juga bisa dibilang jadi materialnya lebih durable Dan juga lebih kuat juga dibandingkan materialnya ana foam Alright next Kita ada Air Jordan 35 Ini bisa dibilang Ini gue lebih suka dari yang versi yang tinggi Beneran Ini menurut gue jadi versi yang lebih oke daripada yang tinggi sih Yang tinggi tuh entah kenapa gue Ngerasa kayak bagian heelnya Itu kadang gue selip-selip dikit Karena memang pola paddingnya yang dibikin agak kosong di tengah Sama paddingnya banyak kan tebal di bagian samping Tapi kalau ini paddingnya lebih standard dan juga tebal secara all around Dan ya celiman sekarang tinggi atau rendah Menurut gue sih nggak terlalu berpengaruh terhadap ankle security guys Yang lebih berpengaruh adalah kalau kalian dapet sepatu yang fitnya oke Lateral supportnya oke Lockdown di bagian heel oke Itu menurut gue lebih penting sih guys Memang nggak bisa dipungkiri juga Injury itu bisa kejadian di semua sepatu Memang bener Dan kadang ya kalau kalian lihat NBA kemarin Anthony Davis bisa jatuh kayak gitu Pakai sepatu Kobe 6 Dimana sepatunya memang low Itu gue ngerasa kayak kadang capek itu juga pengaruh banget sih guys Kalian main di NBA Itu nggak terima kalian cuma main seminggu sekali Tapi kalian main bisa back to back to back guys Kesering banget main Hampir 82 game Kalau badan kalian nggak fit Capek ya injury bisa kejadian Karena gue ngeliatnya dia tuh harusnya bisa landing Tapi entah kenapa kayak collapse aja gitu Dan itu kejadian ke beberapa pemain juga Jadi kalau kepemikiran gue sekarang Tinggi atau rendahnya sepatu itu Udah nggak terlalu signifikan sih buat ankle injury guys Lebih besar faktor-faktor yang lain Kayak sepatu ini Sepatu ini tuh bisa dibilang Cushionnya enak banget Asli unlock zoom bagian depan Di bagian belakang Extra banget Dan sepatu ini punya support-support yang bisa dibilang juga ekstra Di bagian samping disini ada lateral supportnya Yang ini penting banget buat ngasih kalian ankle support Stabilitas Dan juga sepatu ini juga punya base yang bisa terbilang lebar banget Cuma mungkin bagian tractionnya aja Yang nggak terlalu oke Kalau kalian mau pakai di lapangan outdoor Indoor Kalian bakal dapet traction yang cukup oke Dengan pola traction yang terbilang juga udah klasik Hearing bone seperti ini Alright next Sepatunya nggak ada disini Jujur aja Ini adalah sepatu Nike Kybrid 2 Yang itu juga banyak banget dari kalian yang nanyain Kemarin gue udah sempet post kayak di Instagram Dan banyak yang nanyain ke gue sih Gimana performance review dari sepatu Kybrid 2 Gue bukannya nggak nge-review Gue pakai beberapa kali Tapi sepatu itu tuh kesempitan guys di gue Jadi sizingnya kalian harus naik setengah size di sepatu itu Bener-bener sempit banget Jadi enak gue kasih sepatunya ke ade gue Tapi gue udah pakai beberapa kali Tapi emang fitnya tuh kayak ya bener-bener sempit guys Gue suka sama tractionnya Karena tractionnya tebal Bisa bekerja dengan baik Dan sepatu itu tuh merupakan sepatu yang smooth banget Kalau kalian pakai di lapangan Memang cukup disayangkan Karena sepatu tersebut nggak ada zoomnya lagi di bagian depan Gue berasa kayak waktu pakai tuh Gue kangen kayak sepatu Nike Kyrie 5 Kyrie 6 Terus ada Kyrie 8 juga Yang pakai teknologi zoom strobel di bagian depan Itu tuh bisa ngasih sensasi yang menurut gue lebih oke guys Tapi sepatu ini bukannya jelek atau gimana Karena sepatu ini masih menggunakan teknologi Quslon di bagian foamnya Cuma secara off-road Ya gue kangen aja sih guys Sepatu-sepatu Kyrie yang baru Di sepatu ini berasa smooth banget transisinya Kalian berasa cepet Terus ya memang sepatu ini tuh cord feel banget Kalau kalian merupakan pemain yang mencari impact protection Ya mungkin ini memang bukan sepatu yang cocok buat kalian guys Di samping itu dari segi material Nggak ada masalah sama sekali Standar aja seperti sepatu basket zaman sekarang Fitnya mungkin yang kalian harus pastiin Kalian dapet fit yang sesuai sih guys Teknologi dari Venus Trap yang ada di sepatu Kyrie 5 Menurut gue sih oke-oke aja Dan satu fitur lagi yang gue suka di sepatu Nike Kyrie 2 Adalah di bagian samping dari sepatunya Di situ ada sole yang menjalar Yang itu berfungsi untuk memberikan kalian lateral support Jadi meskipun sepatunya itu smooth banget Terutama dengan adanya teknologi rounded outsole di sepatu tersebut Stabilitas dan juga lateral support yang ada di sepatu Kyrie 2 Tetap diperhatikan sama Nike And that's about it guys 4 performance review sepatu yang mungkin kalian tunggu-tunggu Dan belum keluar sampai sekarang Hopefully video ini bisa ngebantu kalian Dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian Alright guys Peace